Hai guys! Welcome back to my YouTube channel! Bisa dilihat? Suasananya beda sekali guys. Kita mulai di luar. Karena hari ini, aku mau ngajak kalian semua buat ngeliat aku, keseharian aku di lokasi syuting My Love, My Enemy, seris terbaru aku. Belum tayang tapi. Nah, pasti kalian bingung ya ngeliat aku udah rolar-rolar gini. Jadi guys, aku tuh rambutnya di curly. Terus kebetulan rambut aku tuh gampang banget ngelos. Jadi emang harus di beginiin gitu biar tahan. Jadi kalian jangan lo feel ya ngeliatnya emang begini prosesnya. Dapada dicatok mulu, hancur nanti rambutku. Oke guys, jadi sekarang aku lagi sendiri tapi di dalam lagi nge-set sekolah. Bisa dilihat juga nih, mohon maaf ya. Aku udah lulus guys, cuman aku menjadi anak SMA. Tapi masih deket lah umurnya, baru setahun lalu lulusnya. Nah, di dalam ada hampir semua pemain kecuali orang tua-orang tua, mungkin ada dikit. Nanti aku mau ngajak kalian buat ketemu mereka, ngeliat set-setnya, dan ngeliat aku acting. Let's go! Jadi disini ditunjukin scene-scene kita dengan nama peran-peran kita disini. Dan ini aku nih, dari atas sampai bawah penuh. Jadi hari ini kita akan kerja keras guys. Buat mendapatkan yang terbaik. Dan disitu, bisa dilihat dari sini juga sih, sudah ada beberapa pemain. Jadi mari kita ganggu. Kalau pada mau sih, kasihan ya pada istilahat. Kita kenalan satu-persatu kali ya. Maifah kenalin diri. Halo, nama aku Maifah. Aku jadi siapa? Aku jadi Jessica disini. Kamu baik apa jahat? Jahat guys. Menjahatin siapa? Megan. Terus sini ada siapa? Nadira. Kalian kayaknya kenal deh yang Nadira. Soalnya aku pernah satu judul. Aku pernah satu judul sama Megan di judul sebelumnya. Nah itu disitu kita berdua jadi jahat. Iya jadi jahat, jadi temenan. Tapi sekarang disini aku yang jahatin Megan sama geng aku. Karena Megan meresahkan. Meresahkan, makasih lah. Firman? Hai, jadi gue Firman. Firman? Iya Firman? Iya, lo udah udah tau. Disini gue jadi yudo. Yudo? Yudo baik jahat. Yudo ngikutin. Suka ama Ani ga ceritanya? Tadi tuh aku guys. Makanya sih iya sih. Biar ada scene tersendiri gue. Nanti ya mungkin yang bisa turut dulu gitu ya. Disini ada? Hai, aku Aliza. Aku sebagai hastrit. Sahabat aku guys ceritanya. Jadi disini ada tiga sahabat aku. Ada Aliza, ada Bianca, ada Gus. Peran kamu jadi? Ica. Sofie. Dan mereka semua jadi teman baik aku. Yang mendukung aku kemana pun. Dan kita selalu ada buat Ica. Seru banget ya. Sini ada? Ini seru nih. Ada siapa nih? Hai, nama saya Andrew. Aku jadi Ipul. Ipul siapa ceritanya? Ipul suka sama Rani. Dan dia goblok. Ya gitu dong. Ya. Coba kamu ga jadi ceritanya. Iya sih. Terus kayak pemalu. Cuma dia sok-sok pengen mendapatkan hati aku guys. Lucu deh. Lucu deh. Dan itu kan nanti jadinya kayak kita segitiga. Nah di segitiga ujungnya satu lagi nih. Ada si... Farhan. Kenalin diri. Halo. Nama gue Farhan. Jadi? Di sini gue berpulang sebagai Ilham. Nah Ilham itu siapa? Ilham itu sahabatnya Rani. Sahabat baiknya Rani. Oh, sahabat baik banget ya. Yang selalu berdamai setiap hari kayak ga? Iya deh. Gak gitu sih guys. Sebenernya ceritanya. Cuma kita nanti banyak cerita juga. Nanti bocor. Cuma intinya disini korang klik aku sama Ilham, sama yang seru. Dari judulnya udah ketahuan ya. My love my enemy. Jadi ada bencinya sedikit. Dan ada... Cintanya. Oke. Novi. Itu putong prana ya? Iya. Angel. Kamu jadi siapa? Hai aku Angel. Aku jadi Novi. Jadi ceritanya tuh aku berseterus sama kakak. Soalnya aku sukanya sama Ilham. Yes. Terus aku tuh kayak merasa tersaingi gitu sama Rani. Soalnya Rani tuh selalu berantem. Kayak selalu dapat perhatikan Ilham kan? Jadi... Dia musuh aku lah guys. Sebenernya disini tuh dia jadi musuh aku. Tapi seru guys. Seru banget ya. Karena disini tuh cinta berapa ya? Cinta segi empat. Cinta segi empat. Cinta segi empat. Seru deh guys. Kompliknya. Aku pengen tunjukin ke panglian. Barang-barang apa yang menurut aku penting banget buat dibawa ke lokasi syuting. Jadi disini ada tasnya. Keliatannya gak segede itu lah ya. Maksudnya gak sebanyak itu. Cuman ini kayak tas Doraemon guys. Banyak banget isinya kayak. Kita mulai dari yang lagi di cantol. Jedi. Jedi menurut aku penting banget. Karena kalo aku lagi gak saucy seperti ini. Ini juga bisa bikin apa? Curly aku tuh nahan. Next. Uh. Kita mulai dari luar-luar ya. Ada schedule aku juga. Schedule syuting. Jadi kalo udah kelar kita stabilo. Kebetulan yang di stabilo baru nama-nama aku. Jadi biasanya stabilo panjang. Artinya baru kelar. Dan disini ada per. Jadi kan sekarang aku lagi ngambil langsung 5 episode nih. Episode 4, 5, 6, 7, 8. Aku minta asisten aku aja untuk tulis aku tuh di scene mana aja. Ini setengahnya. Dan yang aku udah ngelakuin tuh aku corek. Bisa diliat masih banyak banget yang belum dicoret. Jadi kita masih disini guys. Masih akan dipuncak untuk beberapa lama lagi. Dan aku juga pengen ngasih sama kalian semua. Kalo kita semua sebelum syuting. Kita ngelakuin semua protokol kesehatan. Kita swipe 1 kali seminggu. Kita yang pastinya pake masker terus. Kita minum vitamin. Kita minum air putih yang banyak. Ya paling kita semua buka masker. Kalo lagi di set itu. Next. Oke. Kita mulai di dalam. Ada kaca. Karena aku suka ngaca. Karena aku narsis guys. Terus ada hand sanitizer terpenting. Aku baru pake ini berapa hari. Udah tinggal segini. Karena aku pake hand sanitizer terus. Disini semua orang pasti pada minta hand sanitizer. Aku juga. Karena katanya paling enak pada aku. Ada vitamin. Ada beberapa vitamin sih aku. Ada ini. Apple cider vinegar gummies. Sama ada. Multivitamin. Sama salmon oil. Terus disini. Ada heat protectant. Karena aku dicatok setiap hari. Setiap detik. Kalo ngelos. Seperti yang kalian lihat tadi. Jadi ini penting banget. Biar rambut aku gak bercabang. Ini yang bener penting menurut aku. Kipas. Kalo gak ada kipas. Lepek. Definisi lepek aku kalo ngelos. Yang penting banget buat aku tuh kipas. Sama power bank dan casan. Terus ada apa lagi nih? Ada tisu. Ada tisu basah. Kebetulan aku syutingnya di puncak. Jadi payung itu penting banget. Disini sering banget hujan guys. Karena udaranya dingin banget. Jadi ya gitu ya. Disini ada apa ya? Oh. Ada hand cream. Ada hand cream lagi. Ada spray buat muka. Sama ada dry shampoo. Sama minyak kaya putih. Karena yang namanya puncak dingin. Kita perlu kehangatan. Walaupun bukan dari pelukan. Lanjut guys. Terus disini ada parfum aku. Inspironnya parfum endorsean. Jadi aku kalo syuting tuh pake parfum endorsean guys. Karena sayang aja gak sih pake parfum yang cakep gitu buat syuting doang. Ya menurut aku ya. Terus ada dompet aku. Disini ada beberapa kartu aku. Sama cash. Apa lagi ya? Kok masih banyak ya? Ada masker. Selalu ada masker. Dan aku ada tempat put masker. Jadi maskernya gak akan pernah kotor. Jadi kalo aku nakotek aku buka. Aku taruh di tempat ini. Jadi gak akan pernah menyentuh tempat barang-barang lain. Disini ada makeup lagi. Ada bronzer. Entah kenapa. Ini terpisah dari makeup pouch aku. Jadi ada makeup pouch. Ini makeup buat touch up. Jatuh aja nih semua barang. Ada makeup buat touch up. Karena aku sering berminyak. Sering makeupnya tiba-tiba luntur. Atau mungkin aku ada adegan nangis. Jadi penting banget buat touch up. Kayaknya aku gak akan jelasin satu-satu ya. Cuman intinya isinya seperti ini. Kalo kalian bayang liat makeup routine aku. Kalian bisa nonton my daily makeup routine. Akan aku taruh di description. Atau disini ya kalo gak salah. Disini. Ini kayaknya udah gak terlalu penting. Ada stabilo. Ada pulpen. Ada sendok. Sendok. Jadi kita bawa sendok sendiri guys. Nanti kita tinggal cuci sendiri. Ada sisir. Sama yang terakhir ada sabun buat cuci tangan. Sebelum makan. Gitu deh. Hari ini berapa scene kan? Hari ini aku kayaknya ada. Berapa ya? 18 scene mungkin. Mungkin. Tadi aku udah ngambil. Dua scene. Seru deh guys. Ceritanya. Menarik konfliknya diantara aku. Dan Farhan. Nah sekarang aku lagi nyato. Karena rambut aku tuh gampang ngelos. Dengar gak tadi aku bilang? Aku bilang pake sosis-sosis. Kebetulan rambut aku tuh gampang banget ngelos. Jadi emang harus di beginiin gitu. Biar tahan. Jadi kalian jangan. Lo feel ya. Ngeliatnya emang begini prosesnya. Ini aja ngelos. Gak kuat deh rambut. Capek sendiri aku. Cuma gitu ya. Di kamera tuh kelihatannya cakep gitu ya. Di belakangnya begini guys. Biasanya mulai syuting. Sampai kelar syuting. Dari jam berapa? Jam berapa juga? Kalo cinema jam 12 malem maksimal. Mulainya jam 9 paling. Yes. Lo jangan sembarangan ya. Bukan gue yang bikin itu video. Ataupun juga hari. Lo gak usah ngelos. Gue udah tau. Oke guys. Kayaknya aku akan ngajak kalian sampai sini aja. Soalnya scene aku lumayan banyak hari ini. Dan kegiatannya cuma set. Basecamp, set, basecamp, set, basecamp. Jadi kayaknya kurang menarik. Cuman. Yang dari tadi kalian lihat itu. Semoga menarik buat kalian. Kalo ada pertanyaan-pertanyaan apapun. Tentang I love my enemy. Atau tentang shooting. Kalian bisa leave di komen di bawah. And yeah. I hope you guys like it. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye.